Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami ada di Cimandala dalam kegiatan prestasiaga ceria dan gembira tingkat Jawa Barat di sini ada Kak Tuti Selamat siang Kak Tuti Selamat siang juga Kak Tuti boleh dong saya tanya-tanya saya dari Kuaca Pramuka Kota Bogot kebetulan di Kuaca Kota Bogot arti Pramuka Kak jadi kita ingin tahu nih Kak Tuti dari mana bahwa siapa aja sih ke sini bawa apa aja mau kegiatannya apa saja di sini silahkan kak bicara dulu tapi Pramuka satu minggu yang lalu ya latar belakangnya kami ada undangan ya dari kuarda-kuarda bahwa harus mengirimkan lapan putra-lapan putri iya kami sesuai dengan kuota kami seleksi satu kecamatan satu-satu orang satu karena ada tujuh kecamatan di sana jadi ada 14 semuanya yang dikirim ke sini kebetulan yang sudah lolos Siaga Garuda ya jadi supaya dia ketika tiga bulan yang lalu dia untuk berusaha mencapai Siaga Garuda sekarang festanya nah seperti itu yang dibawa ke sini 8 putra-8 putri pembina yang wajibnya itu dua putra-dua putri cuman tidak menutup kemungkinan masing-masing gugus depan itu mengirimkan tapi di luar dari kontinen ya jadi berangkatnya mereka mengikuti dari belakang orang yang tuapun pada kesini ya pasti mereka senang ya kaya karena udah lama juga kita tidak berkumpul ya Kak untuk kedepannya apa sih mungkin dibawa nanti ke sutabumi tentang kegiatan ini Kak untuk adik-adik nanti di sana yang ada di sutabumi ya mungkin dengan melihatnya festasiaga di sini akan menjadikan gambaran kemudian buat kami nanti karena nanti di sana sekarang kan festasiaga tingkat nilai yang satu ini ya wilayah satu sejawa barat kemudian kami nanti mungkin saja akan kami terapkan di kuatap kota Sukabumi ada festasiaga tingkat kota Sukabumi yang diikuti oleh tujuh kewaran tujuh kewaran tidak menutup kemungkinan kewaran berkeinginan karena yang datang ke sini semuanya perwakilan kewaran mereka mengadakan festasiaga tingkat suara itu mungkin untuk tindak lanjut dari sini semoga suksesnya kaya caranya kaya baik di sini dan juga nanti disukabumi Terima kasih banyak Kakak partisipasinya juga buat TV Pramuka semoga semuanya sukses dan berjalan amin amin baik di sini ada kadesi kadesi itu wakil ketua kegiatan festasiaga tingkat Jawa Barat Kak boleh kak menceritakan atau kakak kegiatan apa aja sih yang ada di sini sekarang terus ada berapa kuarcap pesertanya kak boleh kak dikunci Pramuka baik terima kasih atas kesempatan ini hari ini Alhamdulillah sangat bersyukur sekali karena memang ini adalah program keluarga yang diberikan mandat atau diamanatkan kepada kami selaku pengurus di Kuartir Sabang Kabupaten Bogor Alhamdulillah hari ini telah terselenggara kegiatan festasiaga tingkat kuartir daerah Jawa Barat khususnya di wilayah satu yang mencakup 6 kabupaten dan kota 6 kabupaten kota yang pertama ada Kabupaten Bogor dan kota Bogor siap keadaan kedua adalah kabupaten kota kabupaten Sukabumi dan kota Sukabumi Iya kemudian Cianjir dan yang terakhir kota Depok kemudian yang mengikuti itu kurang lebih ada 120 siaga dari berbagai macam tingkatan mungkin ada yang dari tingkatan siaga mula siap siaga bantu dan siaga berlangsung dari pagi hingga nanti menjelang juhur dan telah dibuka dengan menggunakan upacara golongan golongan siaga ya Kak ya Iya golongan siaga oleh janda dari Kak Kuartir Kabupaten Bogor yaitu janda Hai Haji Agustin Haji Agustin Rigo ya iya kegiatan festasiaga ini berdiri dari berbagai macam permainan kemudian juga ada ketangkasannya dan juga ada ini pengetahuannya diantaranya adalah ada dangau dongeng iya kemudian ada dangau protokol kesehatan dan ada dangau mini outbound iya juga ada dangau khasnya karya dan yang terakhir adalah dangau senil-senil dan gerak naik Kak boleh nggak tahu untuk adek-adek peserta ini untuk kedepannya apa sih Kak motivasi mereka untuk menjadi apa dan siapa nanti kedepannya Kak boleh Kak di ini kan siaga ini adalah bibit ya bibit unggul yang memang kita bina dan kita cetak untuk menjadi generasi penerus yang tanggung tentunya yang mandiri yang berani karena di dalam kegiatan kepermukaan itu semua dituntut dengan menggunakan kode kehormatan golongan siaga yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma yang harus setiap hari mereka lakukan baik jadi secara tidak langsung membentuk karakter dan akhlak dari peserta didik dari golongan siaga ini nama saya Nina Fatmiwanti dari Andalan Siaga Putri Bina Muda Kwarca Kota Bogor nah Alhamdulillah hari ini saya dipercaya menjadi PJ untuk kegiatan Pesta Siaga tingkat daerah Jawa Barat di sebelah saya ada Kak Charlie oke halo perkenalkan nama saya Charlie kebetulan saya mewakili kontingen Kota Bogor saya dari sekolah SD Gunung Gede mewakili SD Gunung Gede Alhamdulillah hari ini kami membawa satu kontingen yang terdiri dari satu putra eh 8 putra dan 8 putri Alhamdulillah disini kegiatannya anak-anak cukup menarik semangat semangat ditawarin minum juga nggak mau loh Kak Charlie Alhamdulillah ya dari mulai tadi upacara pembukaan sampai ada di dangau eh kesenian disana ada dongeng disana juga bercerita nah setelah situ mereka memasuki dangau tentang protokol kesehatan setelah kita dari protokol kesehatan ada kerjasama kerjasama ada satu tim work mereka ada di tim untuk menggiling bola supaya tidak boleh jatuh ya dari kontingen yang lain juga dari kontingen yang lain juga dan semua harus mengikuti Alhamdulillah hari ini ada enam kontingen dari Jawa Barat yang mengikuti kegiatan ini jadi tidak hanya kota Bogor loh ada dari Cianjur ada dari Depok ada dari Sukabumi ada dari Bandung dan tentunya Tuan Bemat Kabupaten Kota Bogor karena adik-adik juga bisa melihat di sebelah kiri sebelah kanan sedang ada kegiatan ada halang rintang ada bermain bola itu cukup menarik Alhamdulillah cuaca sangat mendukung halo 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 nama adik siapa dan nama adik siapa dari kota mana? aku namanya dari Selesdara Pitupulu dari SDN Sintang Sari nama saya Farhan Ahmad Fauzi dari SDN TG1 adik itu dari kota mana? aku dari kota Bogor aku dari kota Bogor senang gak ada di tempat ini dalam acara pesta siada? senang-senang cerita dong dapat stiker teman-teman baru terus dapat pelajaran terus dapat stiker-stiker juga stikernya dong? stikernya itu oke itu stikernya kegiatan apa aja itu? ini kegiatan ini astakarya yang kuning astakarya kalau yang hijau white bone kalau yang merah yang merah itu mainan klasikal oke adik ilmunya bisa gak disampaikan ke teman-teman yang gak ikatan disini? mau? ilmunya kayak ilmu yang barusan? oke ya salam dong buat tepi pelamuk salam buat teman-teman yang gak ada buat teman-teman untuk teman-teman semuanya salam pramuka selamat menikmati selamat menikmati